Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman baryatani dimanapun berada sesuai permintaan teman-teman di komen bahwa harus dibuatkan ringkasan video dari awal pembuatan bakteri mikroba IMO sampai dengan proses aplikasi ya disini bisa teman-teman lihat untuk prosesnya ya dan juga dari tahapan-tahapan video yang sudah di share di channelnya baryatani disini saya akan mencoba untuk merangkumnya ya disini bisa teman-teman lihat ini adalah proses pencampuran dedak dengan tanah humus bambu yang disini sangat melimpah ya untuk rumpun bambu untuk tanah dan juga dedaknya itu satu berbanding satu ya contohnya satu karung tanah satu karung dedak untuk proses selanjutnya teman-teman bisa menyeramkan air M4 yang sudah dipermentasi atau kalau sudah ada cairan IMO ya sampai basah serasa 50% di genggam itu bisa menggumpal gitu ya selanjutnya ini setelah digunungkan ditaburkan lagi dedak sampai merata dan pinggiran bawahnya itu sekitar 15-20 cm supaya bisa menarik bakteri mikroba IMO nya yang ada di alam ya dan setelah sekira merata untuk dedaknya disiramkan lagi air biang IMO ataupun M4 yang sudah dipermentasi ya sampai merata terus juga ditimbun dengan dedaunan ya jangan dulu dengan terpal tetapi supaya agak dingin karena ini akan terprosesnya panas dari dalam ya dengan dedaunan dulu daun-daun yang ada di sekitar lingkungan pembuatan IMO dan disiram juga dengan air yang tadi disiramkan di awal ya sampai merata setelah ini teman-teman bisa menutupnya dengan terpal tetapi jangan terlalu rapat ya supaya udara yang dari luar itu bisa bersirkulasi ke dalam gitu ya dan tidak mengakibatkan terlalu panas di dalam arus di bawah 60 derajat ya ini nah ini untuk proses selanjutnya setelah 4 atau 5 hari dari proses awal kita akan buka bagaimana kondisinya apakah sudah terlihat ada jamur banyak ataupun belum gitu ya dan kalaupun belum tutup lagi sampai umur 5 sampai 7 hari tetapi ini baru 4 hari juga kalau tidak salah ini 4 sampai 5 hari ya ini sudah terlihat banyak jamur nah ini ini jamur yang sangat bagus ya tandanya pembuatan tanah bakteri mikroba IMO ini berhasil ya kalau sudah terlihat banyak jamur seperti ini ada jamur trichoderma ada jamur mikoreja dan terdapat 20 ribu jenis mikroba kita dapatkan disini ya di tanah humus bambu kita tarik nah ini saya pegang itu panas ya makanya harus dibolak-balik kalau saya membolak-baliknya itu setelah 4-5 hari dibalikan kita lihat 2 hari lagi kalau masih panas dibalik itu sampai 7 hari ya sampai 7 hari ke depan setiap 2 hari dilihat dan dibalik kalau masih panas nah ini setelah diaduk diratakan setebal 15 atau 10 cm lebih tipis lebih bagus gitu ya supaya cepat dingin dan jangan digunungkan lagi ya setelah dibongkar setelah diaduk itu jangan digunungkan lagi nanti panasnya tidak akan keluar nah lalu setelah ini ditutup dan diberikan ruang juga itu yang ditimbun dengan dedaunan itu padahal itu ada rongganya ya supaya udara dari dalam panasnya itu keluar gitu ya ini dibiarkan selama 7 hari tetapi setiap 2 hari sekali dilihat dan dibolak-balik lagi kalau memang panas nah ini ini adalah proses pengambilan tanah bakteri mikroba imo setelah 7 hari atau setelah dingin diaduk dulu ini terlihat ya debu-debunya dari jamur mikroba yang didapat disini ini sangat luar biasa ini kering lembut tapi kering ya ini tandanya bagus tanah mikroba imo ini kita masukkan karung disini untuk pembuatan imo yang kedua kita mendapatkan 12 karung untuk pembuatan bakteri imo yang pertama itu mendapat 5 karung dan sekarang masih ada 3 karung lagi ini sudah banyak kita ya berarti kita punya 15 karung dan tidak akan habis 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ya ini sangat bagus sekali disini rumpun bambu banyak ya walaupun di dekat rumah warga nah ini untuk selanjutnya proses pembuatan air bakteri mikroba imo ditimbang dulu tanah imonya 2 kilo terus dedak halus 2 kilo untuk pembuatan air mikroba imo di 200 liter ya ini nah ini ditaburkan tanah imo dulu 2 kilo dan juga ditaburkan dedak 2 kilo juga ya di dalam 200 liter air diaduk sampai merata nah setelah itu ditambahkan molase 10 kilo jadi pembuatan imo untuk 200 liter air ini 2 kilo dedak 2 kilo tanah bakteri imo 10 kilo molase ya atau gula merah boleh disini teman-teman kalau skala kecil bisa membuat juga 200 gram tanah imo 200 gram dedak dan 1 kilo molase di 20 liter air ya bisa juga seperti itu bisa teman-teman lihat ini air bakteri imo yang berusia 5 hari terlihat seperti ini ya banyak gelembung gelembung nah dan ini yang sudah berusia 7 hari dan siap untuk diaplikasikan ini sudah terlihat bagus membran jamurnya sudah terlihat menggelembung ke atas ya dan ini masih bereaksi ya cukup bagus sekali nah ini kita aduk untuk proses aplikasi ke lahan tanaman asparagus yang seluas 1 hektare kita akan aplikasi dengan cara disiramkan ya pakai mesin karena ini musim kemarau sambil menyiram tanaman nah disini untuk satu tempat air ini adalah 10.000 liter diisikan air bakteri mikroba imo sebanyak 100 liter untuk skala kecil teman-teman bisa mengaplikasikan 200 ml per 20 liter air ya nah selanjutnya kita akan lakukan lakukan aplikasi ke tanaman dengan cara disiram ini disiram sampai basah saja karena sambil menyiram tanaman yang sudah beberapa hari tidak disiram karena musim kemarau seperti ini agak susah untuk mengambil air ya kita menyiram 2 hari sekali atau 3 hari sekali ini harusnya setiap hari karena pada dasarnya tanaman asparagus ini memerlukan kelembaban tapi mereka tidak suka kalau terlalu banyak air itulah yang namanya asparagus dan kita juga mengaplikasikan di tanaman cabai beberapa hari yang lalu dengan bakteri mikroba imo dan dicampurkan dengan M4 yang dipermentasi baiklah ini rangkuman dari beberapa video terima kasih wassalamualaikum